Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah yaitu Raperda tentang Kewirausahaan Daerah, Raperda tentang Perencanaan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atau RJPMD 2005 hingga 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RJPD Jawa Barat tahun 2018 hingga 2023. Pengesahan ketiga Raperda tersebut diapresiasi pihak eksekutif. DPRD Jawa Barat mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah yaitu Raperda tentang Kewirausahaan Daerah yang dibahas oleh Pansus V, dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 9 tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 serta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Jawa Barat tahun 2018-2023 yang dibahas oleh Pansus VIII. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersyukur janji politik pasangan gubernur dan wakil gubernur saat kampanye kini mempunyai dasar hukum karena RPJMD merupakan penjabaran visi dan visi dari program gubernur dalam jangka waktu 5 tahun. Terkait Raperda kewirausahaan, Emil berharap perda ini dapat menumbuhkan semangat berwirausaha terutama bagi wirausaha pemula agar menjadi wirausaha yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional. Emil pun akan berkoordinasi dengan pemerintah kaupaten kota dan mendorong pemangku kepentingan untuk berperan dalam mengembangkan kewirausahaan di daerahnya masing-masing. Sekarang kita punya dasar hukum memberi bantuan ke anak-anak muda, milenial, untuk berwirausaha. Diharapkan indeks kewirausahaan Jawa Barat Indonesia yang masih rendah ini bisa ditingkatkan. Kalau kita lihat negara-negara maju kan sudah di atas belasan persen, di atas 20 persen, kita masih di bawah 3, 4, 5 persen. Ketua Pansus V DPD Provinsi Jawa Barat Tengku Hanibal dalam pemaparannya menyebutkan perda kewirausahaan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan dalam rangka membangun perekonomian daerah yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan di Jawa Barat. Hanibal menambahkan selain hal tersebut, tujuan dari perda ini juga meliputi fasilitasi serta standarisasi wirausaha produk yang akan dihasilkan, sehingga produk yang dihasilkan dapat berkelanjutan di pasar nasional dan internasional, serta mendorong kapasitas usaha para pelaku wirausaha di daerah. KUMAS DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.